halo assalamualaikum jumpa lagi dengan saya bunai halo apa kabar nih Bunda-bunda semoga sehat-sehat aja ya kalau bunai Alhamdulillah udah mulai sehat udah mulai fit udah mulai cantik ya kan ya siapa lagi yang akan bilang bunai cantik kalau bukan bunai ya kalau nunggu dari orang tak akan ada apalagi nunggu sama-sama mana ada dia pernah muji bunai jadi bunai memuji diri bunai aja ya Oke jadi bunai ini ada mau kasih tips nih tips ini sangat ampuh sangat bermanfaat sangat bisa dilakukan sangat bisa dilaksanakan mungkin di luar sana Bunda-bunda lain ada tipsnya ya yang yang lebih ampuh dari bunai tapi mungkin dibunuh di luar sana juga ada Bunda-bunda yang pusing cara mengajari anak menabung jadi Bunai mau kasih tips yang benar-benar ampuh yang udah benar-benar Bundai rasakan manfaatnya ya jadi Bunai mengajari Naila menabung udah dua minggu Hai jadi umur Naila sekarang Naila ini udah lima Insya Allah bulan dua tahun depan udah lima tahun dan Insya Allah setengah tahun lagi mau masuk TK jadi Bunai sama Pak Su udah ngajarin dia menabung ya jadi cara menabungnya sangat mudah sangat eh bermanfaat dan sangat eh masuk akal sama anak-anak ya jadi Bunai tuh sekarang mengajari Naila Naila menabung dengan pakai duit receh Iya pakai duit receh jadi sekarang Pak sudah punya kegiatan tambahan setiap sore adalah menukarkan uang sama Bapak Pakir nah ya kan Bapak Pakir ya itu yaitu menukarkan duit-duit koin jadi Bunai tuh disini udah mengajarkan Naila menabung pakai ini pakai celengan transparan nih pakai celengan transparan jadi nilai tuh sehari belanjanya adalah Rp5.000 Rp2.000 dari Bunai Rp3.000 dari Pak Su jadi Rp2.000 pagi Rp3.000 sore jadi sekarang ini Bunai memberi jajan duit belanja Rp2.000 Rp2.000 tuh biasanya pakai duit kertas atau asal-asal duit aja yang penting Rp2.000 kalau sekarang Bunai memastikannya memberikan dia duit koin jadi setiap Bunai ngasih dia duit koin Bunai suruh dia nabung awalnya awalnya sih susah sih karena kan dia Naila tuh Alhamdulillah agak cerdik sikit ya nah jadi awalnya agak susah Pak dia bilang mana kan cukup duitnya kalau ditabung duit nggak mau ditabung jadi pakai agak pakai emosi ya agak dibesarin biji mata Bunai ini suruh dia menabungkan awalnya susah kalau sekarang ini tampak disuruh pun dia udah pandai nabung sendiri jadi apakah fungsi tabung luar transparan ini Bunai beli yang kenapa enggak Bunai beli tabung ayam-ayaman aja kenapa harus transparan yaitu untuk membangkitkan Oh di membangkitkan kuntilanak kali ya membangkitkan gairah untuk dia menabung jadi kau dengan kayak gini kan duit yang ditabungnya tuh kan terpampang nyata jelas sama dia Oh dudaku kutabung nih udah makin lama makin bertambah itu pun pertama untuk membangkitkan gairah menabungnya itulah ya kenapa Bunai kasih dia apa tabungan transparan biar dia semakin semangat menabung kedua adalah memberikan dia iming-imingan jadi Bunai itu mengiming-iming ini dengan bilang begini kalau seandainya celengan adek ini penuh nanti adek boleh beli apa aja yang adek mau mau beli mainan boleh mau beli baju boleh mau beli makanan boleh mau pergi ke mall juga boleh terserah adek lah mau beli apa nanti kalau duit celenganya ada penuh jadi dia bilang iya Bu serius nih iya adek mau beli masak-masakan yang kayak di TV itu yang kayak di YouTube itu yang ada tempat masak-masakannya dia mau beli kicinset Oh boleh atau boleh kan jadi dengan Bunai iming-iming kayak itulah dia semangat menabung jadi sengaja lah Bunai beli tabungkan tabung transparan ini biar tahu dia kalau duitnya tuh belum penuh kalau pakai duit pakai celengan ayam-ayaman tuh kan nggak jelas nggak nampak kedua juga besar lama penuhnya kan namanya kalau pakai tabungan ayam-ayaman itu kan bagusnya untuk memang memang diatnya untuk menabung setahun atau kalau ini kan untuk membangkitkan gairah menabung dia untuk mengajarin dia apa manfaat dia menabung jadi dengan kayak gini dia tuh tahu kalau duitnya tuh belum penuh nah jadi dengan menabung seperti ini Naila tuh semangat dia menabung karena bundai pertama duitnya jelas nampak sama dia kedua bunai iming-imingin dengan sesuatu yang diinginkannya jadi kayak gini lah ini duit 500 nih duit 500 dan ini duit seribu jadi Alhamdulillah yang awalnya dipaksa-paksa menabung sekarang dia nabung sendiri jadi berapa hari ini duit jajan dia pagi hari itu jarang dibelanjani malah ditabunginya contohnya tadi bunitanya akan kok adek masukkan semua tahu duit adek kenapa enggak enggak satu aja dimasukkan iya biar cepat penuh adek mau beli tempat masak-masakan yang kayak di TV itu katanya itu katakan jadi jadi pun dia tanyalah terus ada mau makan apa kalau enggak jajan ada mau apa aja labu makan nasi aja sekarang nah dengan mengajari dia menabung seperti ini bunai dapat tiga keuntungan pertama mengajari dia berhemat menabung kedua sesuatu yang diinginkan enggak perlu lagi pakai duit bunai karena udah ada duit dia yang ketiga adalah muda enggak perlu berteriak teriak tak perlu marah-marah lagi menyuruh dia makan karena dia sendiri yang minta makan jadi disini tuh bunai dapat keuntungan tiga tiga manfaat menyuruh dia menabung bunga jadi inilah ya Jadi kalau bunda-bunda mau tahu gunai beli celengan yang unyuk-unyuk ini yang cantik ini belinya di warung di warung itu kamu makan menjual maka makanan tempatnya unik-unik jadi bunai belilah di warungnya yang seperti ini harganya 4000 yang ini harganya 2000 ini duit 500 dan ini duit seribu kenapa ada dua tempat guna Iya bunai juga mau mengajarin sekalian apa Oh apa Oh nilai dari duit itu kalau ini nilainya duitnya 1000 dan ini 500 kalau 500 tuh duitnya Oh cuma dapat ini kalau duit seribu dapatnya ini jadi mengajarin dia nilai duit ya itulah ya intinya begitulah semoga dengan tips ini Naila bisa menabung pakai duit kalau bunai pribadi nggak bisa menabung pakai duit karena punnya suka mencokeng-congkel suka menggesek-gesek jadi bunai itu cuma bisa menabungnya pakai emas karena memang bunai itu memang dari kecil tuh nggak pernah diajari nabung pakai duit gitulah ya cemana pulang bunai mau nabung pakai duit kan sedangkan duit jajan bunai cuma cukup untuk beli lontong setengah porsi kalau udah beli lontong setengah porsi di pagi hari dari pagi sampai pulang sekolah tuh bunai nggak jajan paling kalau istirahat cuman minum air itu pun minta sama ibu kantin Nah gitulah ya jadi waktu itu waktu bunai kecil tuh nggak pernah diajari nabung pakai duit memang kehidupan tua bunai yang yang susah ya kan dibilang susah sih enggak juga dibilang pas-pasan lah ya cuma bisa untuk makan dan melanjutkan kehidupan aja itu aja jadi Insya Allah dengan begini Nailah udah pandai belajar apa ya menabung yang awalnya dipaksa-paksa sekarang dia sendiri yang ingin nabung biarpun saking semangatnya menabung nah dia nggak jajan jadi dia kalau dia nggak jajan jadi dia lapar dan dia sendiri yang minta nasi jadi kita hitung lah ya dulu ya berapa lebih punya 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 yang mengajar nabungnya dua minggu kurang lah ini juta 500-500 jadi sangat bermanfaat ya tips ini bunai nah jadi bunda-bunda di luar sana yang pusing-pusing yang tidak tahu cara apa mengajari anaknya menabung atau yang anaknya hobi belanja biar kurang belanjanya biar mau makan di rumah nah coba deh ticet kayak gini setiakan tabung apa kelengan yang tersparan dan ingin-ingin dia sesuatu yang diinginkannya nah kalau bunai alhamdulillah apa ya ampuh mempan kalau bunda-bunda di luar sana ada tips lain ya silahkan dicoba tipsnya itu kalau nggak ada silahkan tipsnya bunai ini dicoba ya Insya Allah bermanfaat Oke semoga ilmu bunai ini atau tipsi bunai ini bermanfaat ya kalaupun tidak bermanfaat abaikan saja kalau bermanfaat silahkan dicoba jangan lupa subscribe-nya like share dan komennya ya agar bermanfaat semakin semangat bad videonya wassalam berikutnya